Oke semuanya disini saya akan menjelaskan tentang proyeksi vektor pada vektor lain kali ini tentang panjang proyeksi vektor dan soalnya berbentuk titik-titik gini ya bukan langsung vektornya tapi titik-titik vektor BC vektor BA vektor AB vektor AC gitu ya Nah untuk panjang proyeksi vektor sendiri misalkan ini U ini V vektor U pada V nah misalkan proyeksinya itu adalah P disini ini proyeksinya proyeksi U atau pencerminannya U pada V itu letaknya disini misalkan misalkan ini P nah panjang P panjang proyeksi vektor itu U dikalikan V per panjang V nah sesuai dengan yang tempat pencerminannya U kali V per panjang V kalau V pada U berarti U kali V per panjang U itu kalau V pada U tapi kalau pada V berarti panjangnya per panjang V nah sekarang BC nah faktor BC itu BC itu berarti ini ya kalau misalkan ada panjang gini berarti C dikurangi B titik C dikurangi titik B C nya itu min 3 min 2 4 min 3 kemudian min 2 kemudian 4 dikurangi yang B nya 5 4 6 hasilnya adalah min 3 min 5 min 8 kemudian min 2 min 4 min 6 4 min 6 min 2 min 8 min 6 min 2 itu adalah B C kemudian B C kemudian B C kemudian kalau B A B A itu berarti A dikurangi B A nya itu berarti dia 1 2 2 dikurangi B nya 5 4 6 saya taruh di sampingnya 1 dikurangi 5 min 4 2 kurangi 4 min 2 2 dikurangi 6 min 4 Nah pada B A misalkan B C itu katakan U pada B A nya misalkan ini V Nah berarti misalkan B faktor ini yang ditarik panjang P nya U dikalikan V Berpanjang V Nah sekarang kita cari U kali V disini U kali V U kali V berarti BC dikalikan dengan B A Nah masing-masing komponen kita kalikan min 8 dikali min 4 yang atas dengan yang atas Min 8 dikalikan dengan min 4 Kemudian yang tengah dengan tengah min 6 dikalikan min 2 Ditambah min 6 dikali min 2 Kemudian yang terakhir yang bawah dengan yang bawah Min 2 dengan min 4 Min 2 dengan min 4 Nah min 8 dengan min 4 Min 6 dengan min 2 Min 2 dengan min 4 Min 5 32 ditambah 12 ditambah 8 Hasilnya adalah ini 20 berarti 52 Itu adalah U kali V berarti ini nanti 52 Dari sini ya perkariannya Nah sekarang panjang V panjang dari ini Panjang dari V Itu atau panjang dari B A gitu ya Itu adalah akar masing-masing komponen ini dikuadratkan Min 4 kuadrat ditambah Min 2 kuadrat ditambah Min 4 kuadrat Saya ganti warna 16 ditambah 4 ditambah 16 16 ditambah 4 20 20 ditambah 16 36 akar 36 berarti sama dengan Berarti ini 52 per 6 52 per 6 Bagi 2 26 per 3 Biarkan pecahan gini tidak apa-apa Kalau misalkan ingin jadikan pecahan campuran 26 berarti 24 itu 8 8 2 per 3 8 2 per 3 Nah jawabannya seperti itu Kemudian kalau AB pada AC dengan cara yang sama Ini ya caranya begini Nah kita ngulang lagi untuk cara mengerjakan AB pada AC Ini saya hapus dulu Biar mengerti proses awalnya lagi Kita nyoba seperti mengerjakan yang awal tadi Kita mencari AB dulu Langkahnya ya Kita mencari AB kemudian kita mencari AC Nah kalau sudah ketemu Berarti Kita masukkan ke rumus Nah rumusnya yang sama kayak tadi AB pada AC berarti AB kali AC Per panjang AC Panjang yang belakang Oke Kita habis dulu sebentar aja Nah kita mencari AB dulu AB itu sama dengan B dikurangi A B dikurangi A Saya tulis B nya itu adalah 5 4 6 Ini dikurangi A nya 1 2 2 Hasilnya adalah 5 kurangi 1 itu 4 4 kurangi 2 2 6 kurangi 2 4 4 2 4 Kemudian AC Berarti C dikurangi A C nya itu adalah Min 3 min 2 4 Kemudian dikurangi A nya 1 2 2 Berarti min 3 min 1 Min 4 Tengahnya min 2 min 2 min 4 juga Bawanya 4 min 2 2 4 min 2 2 Min 4 min 4 2 Lalu kita mencari Ini nanti sama ya rumusnya Kita mencari Ini Perkaliannya U kali V Katakan ini yang U Ini yang U Ini yang V Nah U kali V Berarti sama kayak tadi 4 kali min 4 Saya habis dulu ya Kemudian Yang tengah itu 2 kali min 4 Kemudian yang bawah Dikali yang bawah Yang penting faham cara Mengalikannya Saya warna biru Ini Pertama 4 kali min 4 Kemudian ditambah Yang tengah 2 dikali min 4 Kemudian yang bawahnya lagi 4 kali 2 Nah Min 16 Min 8 Plus 8 16 Berarti U kali V nya adalah 16 Per yang panjang V Yang panjang V Kayak gini ini Tapi yang bawah ini Sama ya Min 4 Min 4 kemudian 2 Ini positif Tapi hasilnya sama nanti 6 juga Berarti dibagi 2 8 per 3 Kalau misalkan pecahan Campuran 6 berarti dia 2 2 per 3 8 per 3 Atau 2 2 per 3 Caranya seperti itu Yang penting Kita mencari Vektor AB dulu Kemudian Vektor AC Untuk rumusnya Menggunakan aturan Yang ini Nah Pada V U pada V Berarti U kali V Per panjang V A pada AC AB pada AC Berarti AB kali AC Per panjang AC BC kali B BC pada BA Berarti BC kali BA Per panjang BA Untuk mencari AB Mencari AC BC BA Sudah saya jelaskan Seperti yang Barusan Jika ada pertanyaan Silahkan dituliskan Di kolom komentar Terima kasih Semoga bermanfaat Amin Terima kasih